Kalau semuanya itu sebenarnya adalah kondisinya sama ya Hanya mereka yang di pemerintahan itu adalah badan usaha milik daerah Itu otomatis dia kan seperti PT, tapi pemerintahnya pemerintah Kalau kami PT-nya, kami bukan PT adalah Yayasan, Yayasan Gira Loka Nah, otomatis bahwa kami ini bisa kuat kenapa, kan begitu pertama Pertama adalah kami pernah banyak diterpa Gira Loka itu adalah banyak mengolai erupsi merapi, gempa bumi tahun 2006 Ya, erupsi merapi tahun 2010 dan lain-lain yang lahar dingin Nah, itu sehingga kami itu sedikit-sedikit harus menabung Nah, kebetulan kami pun pada tahun 2020 Awalnya kami menurunkan dana bank untuk pembangunan sona cakar Senilai 20 miliar Itu otomatis kami keep untuk tombok sekarang Jadi, bukan kami itu tidak, bukan tidak adanya uang Tapi karena kebetulan saja kami itu pas menurunkan dana uang di bank Jadi, sebagian adalah untuk kami menomboki Sebagian untuk kami mengangsur angsuran itu Karena angsurannya panjang, kami menarikan selama 2 tahun itu Dan yang paling penting adalah inovasi dari masing-masing obyek wisata itu paling penting Seperti halnya di Guglaloka ini adalah bagaimana upayanya supaya tidak dilupakan Sehingga di FKKPA juga berlaku semacam seperti itu Inovasi, inovatif untuk mereka Seperti halnya di Guglaloka melakukan namanya supeda Mereka bisa bersepeda di dalam kebun binata Sebenarnya kan sama bentuknya Tapi hanya pagi hari, jam 6 Dapat hadiah lagi kalau mereka yang sudah reservasi dan sudah membayar Dapat dengan namanya nasi macan Sama seperti nasi kucing tapi bentuknya lebih besar Bukan jaging macan Seperti itulah yang diharapkan oleh teman-teman lainnya supaya inovatif Dan harapannya adalah tetap dijaga kebun binatangnya harus tetap baik-baik semua Dengan demikian hikmah dari kita banyak sekali Kita bisa melihat bahwa kondisi SDM-nya lebih optimal untuk kita Kemudian kita bisa lebih mengurangi variasi menu pakan Gibraloka pun juga dapat donasi Salah satunya ada supermarket yang di Jogja Memberikan sayuran dan buah-buahan yang tidak layak jual Setiap hari kita dapat kira-kira ada 6 box Sehingga itu membantu kami variasi makanan itu Dari ada perusahaan-perusahaan lain yang peduli dengan lingkungan Kami juga diberikan spot Cukup besar Sampai ada yang lebih kurang dikumpul sampai 1 miliar lebih ada Nah inilah harapan-harapan kami itu Upaya-upaya itu harus ditumbuhkan Inovatif, kreatif Pak kalau sebulan itu operasional Operasional untuk kami untuk memberi makan binatang saja adalah 400 juta setiap bulan Berapa ekor Pak? Ya, jadi kalau ekornya jangan dihantikan gajah itu Sedikit-dikitnya setidak-tidaknya minimal itu 10 juta rupiah Per bulan satu ekor Kalau kita punya 9 ekor berarti 90 juta Kalau macan jangan lainnya kira-kira 6 juta sampai 7 juta Tergantung Seperti di tempat kami, teman kami di Seruling Mas itu Punya sampai 7 ekor Berarti 7 x 7 sudah, paling enggak sudah hampir 40 juta dia Setiap bulannya Nah ini harapannya kami Bagaimana menu-menu itu di mix Seperti kita Menunya jangan daging merah tapi dicampur dengan daging ayam Atau jangan dagingnya sapi saja Tapi cari daging kebu Cari daging celeng Itu misalnya seperti itu Harapan-harapan kami ini dengan mix-mix itu Termasuk buah-buahan sayuran juga mix Tubuh-tubuhan di tempat kita banyak Ambil saja dirempeli mereka Jadi mereka bisa diberikan makan Dan mereka banyaknya tidak tahu bahwa orang hutan, monyet itu Bukan makan buah banyaknya Karena dia kalau terlalu banyak Dia juga diabet, kemuk seperti ini Tapi harapannya adalah mereka makan sayur-sayuran Itu kan sudah menghemat Menupakan inilah yang harus dirubah Jangan hanya Oh ya biasanya begini minum teh manis Pakai susu, telur Itu kan orang kan Kalau orang hutan namanya orang hutan Di alamnya dia apa yang dia dapat Seperti itulah hutan Jadi inovatif-inovasi itu ya sangat penting sekali Nama saya Tirto Diprojo Direktur utama Gembira Luka Tirto Diprojo langsung sambung Sambung semua Ya Tirto Diprojo Tanpa di spasi, tanpa di penggal Direktur Gembira Luka Pak ya Ya dari Gembira Luka Gembira Luka juga Jenisnya Jenisnya enggak Semat Mantan sama semuanya Lebih kecil ya Siap-siap Artinya gejah berapa? Perbedanya Bapak itu? Perbedanya apa itu? Matra semuanya Bahasanya Tulisannya beda Yang satu daya Satu minang Masuk Masuk Yang satu bisa bantuan Yang satu bisa mana? Muluk 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 dia Pak Muluk Iya enggak Iya enggak Iya enggak Asalnya Asalnya Oh iya Namanya bedo Cici Pandera Tigris Sumaterai Cici Pandera Tigris Tigris Kalau motifnya Pak? Motifnya Nah ini kan Ini Kalian itu Harimau itu Di katal Dimana-mana Dia adalah Mengatakan Lorengnya buat apa? Buat Mengkampu Pelase Pada saat Dia berburu Jadi Mengelabui Jadi kalau diantara Apa? Diantara Pemohonan Rumput itu kan kelihatan Tapi kalau kita lihat Kan enggak kan? Sama kan Loh Petok ya itu Arimone kayaknya betok Itu mata manusia Tapi kalau mata binatang lain Yang dia bisa lihat Adalahnya Hitam putih Soalnya Jadi konten ya Jadi konten Betul gak? Betul gak? Yuk Jadi kayak orang Buta warna Adanya hitam dan putih Namanya apa ya Istilahin dah Aku enggak tahu Istilahnya apa Ada itu Jadi kayak Lala tuh Kalau lihat kan Banyak Bintik-bintik Seperti itulah Dari mau Yang masih ada Itu jenisnya ya Pendala Sumatera Tujuh yang sudah Yang sudah Tujuh yang sudah Jawa sama Bali Jawa sama Bali Sudah pun Kemarin Itu Bodi 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 skala Scoringnya Seperti kita tuh Glebet Kasang Buyur Ini gimana ini Jadi apa namanya Begitu Dengan Satwa Itu masing-masing Punya anatomi Yang lain-lain Jadi gak bisa lihat Ini kurus Ini itu Kasar Satang Harus ditimbang Satu sampai lima Pokoknya scoring lah Satu kurus Lima Kemuk Nah itu harus Idealnya tiga Kalau scoringnya Satu sampai sepuluh Berarti lima Kalau harimau tuh Kalau sampai kelihatan tulangnya Kalau dekok-dekok itu Nah itu berarti kurus Biasanya kan Sininya Itu ada Nanti di detailingnya Ada di bagian Pundaknya Di bagian pahanya Nanti kelihatan Maskelnya Itu ada detailnya Jadi tiap saat Beda-beda Detailnya Yang banyak Beda-beda sih Gajah sama Kalimora Siap Siap Patron ya pak Siap siap Siap